Intro Hei, halo sahabat pecinta catur Selamat datang kembali di Catur Talk Indonesia Dan pada partai ini kita akan menyaksikan Bagaimana juara dunia Magnus Carlsen Menghadapi Grandmaster Wanita Perlu diketahui Irina Cruz Adalah pecatur wanita nomor 1 Dari Amerika Serikat Dan ia sudah bergelar Grandmaster Setara dengan laki-laki Dan ini tentunya pada event Pro Chess League 2023 Bagaimana partainya langsung kita simak Di Catur Talk Indonesia Intro Bagaimana teman-teman disini Irina Cruz sebagai pemegang buah putih Memulangkah dengan peon ke D4 Dibalas Magnus Carlsen kuda ke F6 C4, G6, kuda ke C3, gajah ke G7 Tentunya di papan kita menyaksikan Kings Indian Defense Peon ke E4 langsung juga menyerang petak pusat D6 men-support atau mengontrol petak pusat Kuda ke F3, Rokade, gajah ke E2 Lalu peon ke C6 Berlanjut dengan juga Rokade saat ini dari putih Lalu peon ke E5 menyerang peon pusat Gajah ke E3 men-support Maka pertukaran peon terjadi Peon E memukul peon D Kuda menerima Benteng ke E8 saat ini Dan kita lihat teman-teman Di dalam posisi ini bahwa menteri juga Menambah support terhadap peon juga salah satu opsi Dipilih tentunya F3 Berlanjut dengan peon ke D5 saat ini Jelas memanfaatkan pinan teman-teman Apabila peon tentunya memukul peon benteng Akan memukul gajah Untuk itulah di dalam posisi ini Peon C yang menerima peon D Kuda menerima kembali Kuda memukul kuda Peon memukul kembali Dan reja ke H1 Mungkin ke depan Menghindari ancaman dari diagonal ini Berlanjut kuda ke C6 saat ini menawarkan kuda Pertukaran pun terjadi Peon menerima Gajah ke D4 Kita lihat teman-teman Bagaimana juga di dalam posisi ini Irina Cruz atau putih Mencoba menawarkan simplifikasi Menuju endgame Dan kita tahu Magnus Carlsen adalah masih raja endgame Sampai saat ini Ia dengan senang hati Menyapakati pertukaran gajah Menteri menerima Dan peon memukul peon saat ini Lagi-lagi tentunya pertukaran menteri Karena apa kita lihat teman-teman Disini tidak mungkin Peon memukul peon Karena menteri akan memukul menteri Untuk itulah menteri memukul menteri terlebih dahulu Benteng menerima Barulah peon memukul peon Dan kita lihat teman-teman Memang secara Peon kita lihat juga sebanding Di dalam posisi gajah ke-6 mengapal disini secara komputer Posisi manus Carlsen justru lebih baik Karena ia memiliki benteng di file terbuka Sedangkan putih disini semuanya dihalangi oleh peon teman-teman Peon ke-B3 berlanjut saat ini Benteng ke-D2 Dimana selain mengancam Gajah juga ke depan menumpuk benteng Berlanjut gajah menyelamatkan diri ke-F3 Lalu peon ke-C5 saat ini Apa yang harus dilakukan? Benteng juga langsung ke-C1 Menghentikan peon Bagaimana bang jika peon ke-E5 Membuka gajah Juga mengancam benteng Masalahnya rencana manus Carlsen Benteng akan ke-C8 Men-support peon ke depan untuk promosi Untuk itulah teman-teman Kita kembali benteng langsung ke-C1 Tetap benteng ke-C8 Benteng ke-C3 Mungkin ke depan menumpuk benteng Mengancam peon Lalu A5 saat ini Dimana juga mendorong 2 peon ini ke depan Untuk menunjukkan Salah satu ke depan akan promosi Dan putih melanjutkan dengan peon ke-H4 Dimana ini cukup penting teman-teman Membuka akses raja Saya akan menunjukkan kepada anda Apabila fokus rencana Misal benteng A ke-C1 Sesuai rencana sebelumnya Masalahnya benteng akan memukul peon A2 Benteng memukul peon bang Ini adalah sebuah kesalahan Karena benteng memukul benteng Dan tidak mungkin benteng memukul benteng Karena melepaskan baris ke-1 Kita lihat teman-teman Ketika raja dipojok saat ini Maka dilakukan skak Benteng menutup Benteng memukul benteng skak Gajah menutup benteng memukul gajah Dan tentu ini pun skak Dan kita kembali teman-teman Ke partai aslinya Dan oleh sebab itulah teman-teman Disini Grandmaster Irina Cruz Memilih dengan peon ke-H4 Lalu raja ke-G7 saat ini Peon ke-E5 Dan benteng ke-D4 Kita lihat teman-teman Saat ini mengancam peon Lalu G3 Dan C4 saat ini Menawarkan peon Dan bagaimana putih menanggapi hal ini Fokus rencana benteng A ke-C1 Cukup natural Menambah tekanan juga terhadap peon Tetapi yang menjadi tantangan teman-teman Ini adalah sebuah keputusan yang tidak mudah Anda posbeda ini Apa langkah brilian yang ditemukan oleh Manus Carlson Di dalam posisi seperti ini Bagaimana teman-teman Selamat bagi Anda yang bisa menemukan Langkah itu ialah dengan peon C memukul peon B Dan ini langkah brilian teman-teman Dan oleh karena itulah sebelum kita melangkah lebih jauh Saya akan menjelaskan kepada Anda Di dalam posisi ini apa yang harus dilakukan selain dengan benteng ke-C1 Ialah dengan benteng ke-D1 Mengapa demikian? Apabila saat ini peon memukul peon Maka benteng dapat memukul benteng Benteng memukul benteng Tempos K Gajah menerima gajah memukul benteng Di sini juga gajah memukul peon Dan tentu ini pun masih cukup sebanding teman-teman Namun ketika dimainkan oleh putih Yaitu dengan benteng ke-C1 Maka peon memukul peon cukup berbeda Maka saat ini peon memukul kembali Karena apabila benteng saat ini memukul benteng Masalahnya B2 teman-teman Benteng ke-B1 Gajah memukul benteng Di sini benteng memukul peon Maka gajah ke-I6 saat ini kita lihat Dimana ke depan benteng akan ke kepala A Peon pun akan tumbang Peon akan bebas ke depan promosi Sangat-sangat signifikan hasilnya berbeda Walaupun secara langkah Hanya sedikit perbedaan teman-teman Kita kembali di dalam posisi ini tentunya peon memukul peon Maka berlanjut benteng ke-B8 saat ini mengancam peon Benteng ke-A1 kembali mengancam peon Karena apa teman-teman Apabila benteng ke-B1 mencoba men-support peon Masalahnya A4 Kita lihat peon sedang dipin Gajah ke-D1 mencoba men-support peon Maka A3 saat ini Benteng ke-A1 Benteng ke-D2 Kita lihat teman-teman Tidak mungkin juga di dalam posisi ini benteng memukul peon Karena gajah akan tumbang dan langkah benteng ini juga men-support peon ke depan Untuk promosi teman-teman Sangat-sangat menarik tentunya Kita kembali di dalam posisi seperti ini Benteng ke-A1 Maka berlanjut benteng ke-B5 Dimana selain men-support peon Mengancam tetap peon juga mengancam peon sentral Apa yang harus dilakukan? Benteng ke-A3 cukup logis teman-teman Men-support peon Sebelumnya teman-teman komputer menyalankan ialah dengan benteng ke-A2 Akan tetapi apapun opsi yang dilakukan oleh putih Disini tetap signifikan bahwa manuskals lebih baik Benteng tetap akan memukul peon sentral Gajah ke-C4 Maka benteng ke-D2 Kita lihat teman-teman Mungkin ke depan memukul gajah Sehingga ke depan langsung juga menguasai baris ke-2 Ancaman skak ke depan juga menggergoti peon satu per satu Jelas disini pun ke depan Manuskals yang cukup mudah Dapat memenis permainan Sampai kemenangan Dan kita kembali teman-teman Di dalam posisi ini Benteng ke-A3 Maka tetap berlanjut benteng memukul peon sentral Raja ke-G1 Benteng ke-D2 saat ini Dimana juga ancaman skakmat Benteng mundur ke-A1 Benteng ke-B2 saat ini mengancam peon Dan disini juga teman-teman Bahwa putih pasrah Ia kembali benteng ke-A3 Dan memberikan akses benteng ke-I1 skakmat Kita lihat Karena apa teman-teman Memang serba salah di dalam posisi ini Apabila juga dicoba dengan benteng ke-C1 Mundur misalkan Peon akan tumbang Gajah juga akan tumbang Raja ke-G2 dilakukan skak Raja ke-G1 Disini benteng ke-I3 mengancam gajah Benteng ke-F1 A4 saat ini langkah tunggu apa yang dilakukan Mengorbankan peon teman-teman Dimana mengurangi benteng di baris ke-1 Cukup penting Gajah ke-H3 Benteng ke-F2 Kita lihat inilah Ketika peon dikorbankan Benteng ke-I1 skak Raja ke-H2 Benteng memukul benteng saat ini skak Raja memukul gajah Benteng memukul gajah Dan kita lihat disini Bahwa hitam unggul satu perwira Dan untuk itulah Di dalam posisi ini Daripada lama-lama Irina Cruz juga sebagai putih Langsung benteng kembali ke-A3 Memberikan akses benteng ke-I1 Dan ini pun skakmat Sangat-sangat menarik teman-teman Bagaimana juga Manus Carlsen memberikan pelajaran yang sangat berharga Kepada Grandmaster Irina Cruz Pecatur nomor 1 wanita Dari Amerika Serikat Berikut tingkat akurasinya Ulasan permainan menunjukkan Bahwa tingkat akurasi Grandmaster Irina Cruz Ialah 80,3% Dan juara dunia Grandmaster Manus Carlsen 94,8% Bala teman-teman Demikilah ulasan catur hari ini Jika kawan-kawan suka Dengan konten catur seperti ini Tukung kami dengan cara like Subscribe dan juga share Bila ada saran ke depan Jangan ragu tuliskan di kolom komentar Salam catur tuk Indonesia Sampai jumpa di video berikutnya Keep sharing And keep loving Bye-bye Bye-bye Sub indo by broth3rmax Terima kasih.